assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman dengan channel saya spesialis hp ya oke teman-teman disini saya ada tipe handphone samsung ya teman-teman dimana tipe handphone samsung ini mati teman-teman dan apabila di cest cuma keluar indikator indikator baterai terus mati lagi teman-teman ini tipe samsung j1 2016 saya hidupkan ya coba saya hidupkan tombol powernya saya tekan terus tidak mau hidup teman-teman tidak mau menyala ya saya tetap mati teman-teman tidak ada power sama sekali teman-teman bisa tekan yang lama tetap tidak mau teman-teman dan disini saya akan mencoba untuk charging sekitar teman-teman saya siapkan kabel cestnya dulu dan saya akan masukkan ke usb-nya disitu cuma muncul logo baterai ya teman-teman ya muncul indikator lalu hidup mati lagi teman-teman dan setelah itu tidak mau menyala lagi teman-teman cuma satu kali menyala muncul indikator baterai lalu mati kembali ya teman-teman ya oke saya mau coba lagi saya pastikan lagi apakah tetap hal sama tetap sama ya teman-teman ini saya ganti dengan usb yang berbeda tetap sama teman-teman tetap tidak mau nge-charge ya teman-teman ya saya coba tekan tombol powernya sambil saya cest ternyata tetap saja teman-teman tidak ada keterangan nah itu cuma muncul seperti itu ya teman-teman ya tidak mau sama sekali dan disini saya lihat sepertinya untuk handphonenya masih segel nih teman-teman masih kondisinya masih oke sepertinya tapi saya mau cek dulu usb dan nah itu segelnya nah dan untuk usb konektornya sepertinya ada korusinya teman-teman dan saya mau lihat baterainya setelah saya lihat baterainya ternyata baterainya disini korusi teman-teman nah disitu karat ya teman-teman ya itu jalur plus teman-teman nah itu jalur plusnya teman-teman oh apakah masalahnya dari sana tersangkanya apa dari sana Oke saya mau ke kerok dulu ya teman-teman ya Apakah yang korusi ini mengakibatkan handphone tadi di cest cuma muncul indukator dan mati lagi terus handphonenya mau dihidupkan juga tidak mau menyala ya teman-teman ya jadi saya coba bersihkan dulu ya sepertinya yang korusi ini jalur plusnya teman-teman jadi saya kerok dan saya bersihkan pakai sikat ya agar benar-benar bersih ya teman-temannya Hai jadi saya kerok lagi agar mengkorosi-korosi atau karat-karatnya itu bersih sampai benar-benar bersih ya teman-teman biasanya ini mengakibatkan handphonenya mati total ataupun cuma di cest cuma muncul indikator ya teman-teman apakah ini yang menyebabkan mati handphonenya saya mau coba bersihkan dulu dan sekarang saya akan coba ya Nah disini saya juga bersihkan konektornya yang ke PCB nya ya konektor baterai nya ini teman-teman dan saya sudah saya bersihkan dan saya juga memakai amplas ya agar benar-benar dipastikan kuning-kuningannya itu yang karat-karat agar terlepas dan benar-benar bersih ya teman-teman Oke teman-teman saya mau coba semoga cara ini berhasil jadi tidak perlu bongkar total atau garap IC atau hal-hal yang lainnya cek yang lainnya semoga cuma ini saja saya coba ces Oke disitu sudah ada keterangan petir ya apakah bisa Wah ternyata sukses ya teman-teman ya ternyata handphonenya sudah normal nih teman-teman kalau sudah nge-charge bisa itu waktunya handphonenya biasanya mau dinyalakan saya akan coba menyalakan ya teman-teman waduh mantap teman-teman mantap mempesona ya sekarang handphonenya sudah hidup kembali dan dipastikan 100% josh normal ya teman-teman cukup gampang ya teman-teman ya Nah itu jadi teman-teman kalau menjumpai tipe Samsung seperti ini nah yang kalau masalahnya jika di-charge cuma muncul indikator baterai lalu mati lagi jadi teman-teman bisa cek konektor baterainya apakah ada yang karat jadi teman-teman bisa di-charge ya dan pastikan juga konektor PCD yang di handphonenya juga teman-teman bersihkan Oke teman-teman jangan lupa kalian subscribe ya support channel saya dan semoga bermanfaat ya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih